Tidak berhukum haram, itu bisa dilakukan kalau tempatnya kita misalnya memungkinkan untuk berpisah, bagus ada dipisahkan. Tapi kalau menyatu pun tidak ada masalah, tidak ada masalah sepanjang dalam keadaan-keadaan dorad tertentu dan tidak berhukum haram. Apa dalilnya yang tadi saya sampaikan? Tidak ada nas spesifik mengharamkannya, dan kadang-kadang kita mandi besar juga, lehuslu dari janabah dan semacamnya juga berlangsung, dan dalam mandi besar juga ada wudhu. Namun barangkali kesempurnaan itu tidak bisa kita iringkan dengan kalimat-kalimat payibah yang diungkapkan. Mereka bertanya untuk tentang tempat wudhu, Pak Ustadz. Ya, misalkan di rumah kan terkadang tempat wudhunya itu menyatu dengan toilet, maksud saya, nah itu bagaimana apakah Islam memandang tentang itu? Baik. Baik. Terima kasih Mas Wildan dan pertanyaan ini, barangkali juga mewakili pertanyaan dari saudara-saudari kita yang lain terkait dengan hal yang dimaksudkan. Dan idealnya, idealnya memang tempat wudhu itu berpisah dengan toilet. Mengapa? Karena di dalam tempat wudhu itu kita juga menyertakan berbagai macam kalimat-kalimat payibah yang mengiringi proses wudhu baik sebelum ataupun setelah wudhu itu dilangsungkan. Ya, bukankah kita saat berwudhu kan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sebagai mulak kita mengerjakan segala kebaikan dengan dasar yang Nabi sabdakan, kullu amrin tiba lillayubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dan itu juga sebagai ekspresi, ungkapan, gambaran atas niat yang kita tujukan dari wudhu itu, kita arahkan untuk mendapatkan rita Allah SWT. Kemudian juga di akhir wudhu, kita juga kan berdoa dengan mengucapkan syahadatin, syadu'an la ilaha inna Allah, syadu'an la muhammala rasulullah. Kemudian kita mengatakan, Allahumma ja'ali minat tawabina, waj'ali minal matatahirin. Kalau kita mau kemudian tambahkan juga dengan doa, waj'ali min ibadika salihin. Sedangkan kalimat-kalimat payibah yang berupa permohonan-permohonan doa dalam kebaikan ataupun menyebut asma-asma yang mulia. Nah, itu kan umumnya tidak diutarakan saat kita berada di dalam toilet. Ya, karena toilet punya sifat tertentu. Ya, sifatnya hanya untuk menyalurkan atau membuang hadath, baik yang sifatnya kecil ataupun juga besar, dengan cara-cara tertentu yang boleh jadi juga melahirkan najis. Sedangkan wudhu itu, ya tidak seketika juga menyatu dengan menghilangkan najis. Bisa jadi hanya hadathnya saja, belum tentu ada najisnya. Sedangkan kalimat-kalimat payibah sangat tidak disukai, diungkapkan dalam keadaan-keadaan kita masuk toilet. Karena itu saat masuk toilet, kita akan berdoanya, doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang berkumpul di tempat-tempat yang buruk. Seperti toilet dan semisalnya. Allahumma inni a'udhubi keminil khubuti walakhaba'ith. Nah, kemudian ketika kita keluar, kita kan beristighfar tuh, wufranak gitu kan, wufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Nah, ada yang mendetilkan itu, kenapa kita minta ampunan ketika keluar? Karena kita menahan diri dari pengungkapan kalimat payibah, yang biasanya kita ucapkan di setiap tempat gitu kan, istighfar, salawat, dan sebagainya. Nah, ketika itu terputus saat masuk toilet, ya seakan-akan ada sifat tawadu kita memohon ampunan karena nggak mampu mengungkapkan, karena itu tempat yang tidak pantas gitu kan, diungkapkan itu di tempat yang tidak sesuai. Maka ketika keluar, kita mengatakan wufranak, kalau ada hal-hal yang tidak tepat di dalam dan tidak mampu mengerjakan hal yang biasa kita kerjakan. Itu adab saja, takdib di dalamnya. Nah, karena alasan inilah akan lebih bagus kalau tempat wudhu itu bisa terpisah sendiri dengan toilet sehingga nanti kesempurnaan hal-hal yang mengiringi bisa dilakukan. Bila pun memang keadaannya tidak memungkinkan, dan hanya ada itu, dan bisa didapatkan di dalam berbagai kondisi. Ya, Anda ke mall misalnya kan, tidak ada tempat spesifik wudhu, darolah gitu demikian kondisinya, atau bahkan dalam kondisi tertentu, bahkan saat haji atau omrah yang begitu padat tempat wudhunya misalnya, dan Anda hanya menemukan ada toilet, tapi ada keran yang disiapkan terpisah gitu kan, di dalamnya itu, nah ini kondisi-kondisi demikian masih memungkinkan. Ya, jadi kalau ada kondisinya, sifatnya tidak terpisah keadaan tempat wudhunya, maka tidak ada masalah ketika Anda berwudhu, dalam keadaan juga menyatu tempatnya dengan toilet, karena kaidah juga mengatakan, kondisi-kondisi yang mendesak itu, kondisi-kondisi yang tidak biasa itu, membolehkan bahkan yang terlarang pun asalnya, diperkenankan. Nah ini kan sifatnya tidak terlarang, hanya tidak disukai gitu kan, makroh sifatnya, tidak ada nas haram di dalamnya, tapi sifatnya tidak disukai, tidak disukainya itu, karena kita tidak bisa mengungkapkan hal-hal baik, yang mungkin kita bisa lakukan, ya saat kita berwudhu, jadi kita berdoa harus keluar dulu setelah selesai wudhu, baru kemudian kita bisa berdoa, ataupun bismillahirrahmanirrahim hanya kita bisa ungkapkan dalam hati, tidak bisa kita lafadkan gitu kan, doa-doa pun kita iringkan di dalam hati, nah itu hal-hal yang menjadikan kita kemudian tidak maksimal, pun demikian juga ada satu kondisi lain, itu kan tempat berkumpulnya setan, di tempat-tempat yang kurang bagus itu, sehingga godaan-godaan saat berwudhu dan sebagainya, nah itu kadang-kadang lebih banyak, nah ini tentunya juga, di satu sisi tidak berlaku juga, ya kondisi ini saat misalnya, kalau mandi besar, kadang-kadang kan juga tempatnya menyatu juga dengan toilet, kan mandi besar juga berlangsung wudhu di dalamnya, nah ini kita harus fleksibel juga dalam kondisi-kondisi demikian, jadi ini yang mau saya katakan, tidak berhukum haram, itu bisa dilakukan, kalau tempatnya kita misalnya memungkinkan untuk berpisah, bagus ada dipisahkan, tapi kalau menyatu pun tidak ada masalah, tidak ada masalah sepanjang dalam keadaan-keadaan dorurat tertentu, dan tidak berhukum haram, ya apa dalilnya yang tadi saya sampaikan, ya tidak ada nas spesifik mengharamkannya, dan kadang-kadang kita mandi besar juga, ya, dari janabah dan semacamnya juga berlangsung, dan dalam mandi besar juga ada wudhu, namun barangkali, kesempurnaan itu tidak bisa kita iringkan, dengan kalimat-kalimat taibah yang diungkapkan, hanya dalam hati kita lakukan, jadi kalau tidak ada tempat lain, dan menjadikan Anda berwudhu, misalnya menyatu dengan toilet di dalamnya, ada toilet, maka kalimat-kalimat taibah itu cukup dalam hati, tidak perlu diungkapkan di lisan, dan sempurnakan wudhu Anda, lalu ketika keluar, Anda berdoa sebagai penutup bagian dari wudhu-nya, demikian kiranya bisa disampaikan, dan sebelum saya menutup, ada sesuatu yang sangat menarik, ketika Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, menyampaikan kisah Nabi SAW, saat beliau berada di kediamnya Sayyidah Maimunah, radiyallahu ta'ala anha, dan malamnya kemudian, bangun, bangkit dari tidurnya, duduk dulu, menghilangkan bekas gantuk, nah ini ditemukan di Sunan Abu Daud, nomor hadis 1367, kemudian beliau pergi ke tempat tertutup, nah Shanin Muallakah ini tidak disebutkan tempat tertutupnya, apakah dia sifatnya mirhab, apakah tempatnya toilet yang menyatu, kamar mandi, ataukah dia tempat wudhu, apakah dia tempat wudhu, nah ini yang tidak disebutkan, karena tempat tertutup saja, ini memberikan kesan bahwa, bisa jadi kalau itu yang dimaksudkan adalah tempat yang tertutup itu, toilet dan semacamnya jelas, dilakukan dalam bentuk tertutup, sehingga tidak tampak aurat dan sebagainya, itu fikir yang lain, tapi kaitan dengan wudhu juga, itu cukup menarik juga, hendaknya kalau kita pun membuat tempat wudhu di satu tempat, ya dimungkinkan ada penutupnya, karena boleh jadi tempat-tempat yang digunakan oleh laki-laki, ataupun perempuan yang menyatu, menyatu itu yang dimaksudkan dimanfaatkannya, ya boleh jadi ada perempuan juga yang masuk ke situ, kan di satu tempat itu tidak ada kehususan gitu ya, tapi tempat-tempat lain sekarang sudah lebih bagus, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, itu tidak ada masalah, tapi kalau tempat yang digunakan untuk menyatu, dia hendaknya ada penutup, sehingga tidak semua orang bisa mengakses ke dalamnya, dengan batas-batas tertentu, apa kaitannya, korelasinya dengan pertanyaan Anda, shanir mu'allakwah di sana tidak disebutkan, ya apakah itu tempat wudhu, atau menyatu dengan toilet, tapi babnya ketika keluar dari situ, Nabi sudah berwudhu, ya sedangkan, peterangan-keterangan tentang seputar wudhu Nabi, dan bangkit di malam hari itu, disertakan juga dengan janabat, artinya apa, di kondisi-kondisi tertentu, kan mandi, dalam mandi itu kemudian ada proses wudhu, dan sebagainya, ini menunjukkan kesan bahwa, dalam mandi itu kan ada, selain hadas juga, ada sifat-sifat lain yang dibersihkan, bisa jadi juga, yang mengandung najis, seperti buang air kecil, dan sebagainya kan, menyertai dalam mandi itu, nah ini memberikan kesan bahwa, tidak ada hukum spesifik haram, untuk mengerjakan wudhu di dalamnya, karena ada proses yang tadi saya sebutkan, tapi lebih disukai, kalau hanya untuk wudhu semata, tidak disertai dengan mandi yang lainnya, kalau ada tempat yang terpisah, sehingga bisa menyempurnakan, bacaan-bacaan yang dimaksudkan, demikian mas Wildan ya, semoga bisa dipahami dengan baik,